hai 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 kalau kamu mau hidup karena aku gimana lagi kan cuma cerita sama temen-temen bahwa gara-gara mau di cepat ya mereka nggak ada yang terima dong agar-gara bukan cuma lu doang punya kita semua itu merencana ini udah bulan yang lalu jadi kalian juga harus paham sebetulnya itu bukan karena masalah haters atau karena masalah orang miru juga ya udah janji sama subscriber ketika gara-gara dilepas dia akan berhenti ya makanya kan kalau pasannya juga kita silent gitu kan kita nggak kasih tahu nanti gue rencana abis lepasan itu mau ngumpulin kalian cuma karena udah kumpul kayak gini ya mau gimana lagi atau gini aku mungkin lo perlu duit aku beli garaga semua nih udah lo perlu berapa bukan soal duit lo duit kurang gini ya nanti saya tambahin lo udah kumpul berapa itu 400 saya selamat ya bukan soal duit bukan soal duit yang jadi masalah adalah tahu padakan jargon gue tuh salam lestari sekarang misi gue dari awal gue bikin pok aja itu udah untuk lestarian uler uler biar gitu dan emang susah kalau misalkan posisinya itu gue nggak lepas gara-gara itu kayak gue tuh kayak mengkhianatin salam lestari itu ya itu emang gara-gara bisa lestari juga dalam makanya kan alam yang akan kita pakai buat pelepasan ini ha yang nangkap lebih banyak ji nah udahlah kalau gitu gini aja deh ini biar fair tadinya kita nggak akan ngajakin kalian buat ke lokasi tapi gue minta buat temen-temen Dream Team buat dulu-nya juga tolong untuk lokasi dirahasiain kita survei dulu lagi gue kemarin udah survei lokasi jauh banget dari sini yang jelas kalian cek sendiri kalau menurut kalian itu emang lokasi yang pas untuk pelepasan gua lepasin tapi kalau menurut kalian ragu ini bukan lokasi yang pas kita nggak usah lepasin yang ikut jadi syaratnya jangan pernah kasih tahu lokasinya karena lokasi udah tiga bulanan gua survei jadi memang tidak ada orang yang ke situ dan gua nggak pernah menemukan di lokasi itu jadi nggak ada orang yang berburu juga ke situ dan emang gua belum ngomongin piton doang di situ tuh makanya makannya ya makanya gua juga belum langsung tentu hari ini lepas ah mau supaya ulang juga makanya kalau misalkan emang temen-temen nggak setuju garaga dilepas karena posisinya masalah pemburu lah kita takip orang lah apalah ayo ikut hari ini sekalian aja ikut cuma ya gini kalau disini hujan kalau kalian mau ikut hujan-hujangan ayo apa-apa lah kamera gimana kamera kita nyeberang semain juga ya nanti kita tebak bahu-membahu lah kalau buat pin mah gampang itu kamera lemah nggak kamera ini mohon maaf ya maksudnya gua nggak mau disini ada yang berhenti dari youtube lah ada yang apalah udah lah garaga itu memanguler alam memang harus di alam posisinya kita ini pelestari bro bukan pengangguler yang di luar kita tangkep tujuan atau garaga itu kan memang awalnya emang gua pengen jadiin maskot disini cuman ternyata kok gua kayak nyeleweng dari tanah konservasi gua sendiri gitu loh nah itu kandang yang lagi dibangun itu gimana itu? itu buat omoto goeng juga bisa lah nanti ke depannya mah taruh disitu aku juga agak suhutan di kandang itu aku agak susah sekarang nih sepertinya aku gimana? iya sepertinya gitu aja jadi intinya kan gini kita juga kan nggak mungkin ngelepas asal aja aku juga udah survei kelepasan ini udah tiga bulanan kalo asal-asalan nggak bisa gua juga tau lah garaga ini sangat penting buat kita bukan buat gua tuan gua juga punya garaga ya temen-temen yang suka hukum kita ya pemilik garaga juga gitu cuman yang jadi masalah adalah sekarang lokasinya lokasinya udah ada dan gua udah survei tiga bulan ini memang nggak pernah ada orang yang kesitu selain gua sendiri sama si Alpri gitu makanya kalo misalkan memang kalian mau lihat langsung lokasinya ikut sekarang cuman emang jauh banget tapi keputusannya berarti ntar disampisi nah kalo kata Irfan nggak gua nggak yakin dengan lokasi ini terserah gua nggak akan lepas oke gitu loh gua ngalah tapi kalo misalkan luur kalian oke ini emang lokasi yang emang buat garaga kita lepas tapi setelah pelepasanku gua juga nggak akan tinggalin begitu aja kita masih monitor Tidak di sini iya al satya ya hayvan orang-orang yang urus buruk karena garaga terkenal takutnya mereka juga garaga itu segera banget iya aku juga sama kita coba liat kita coba liat dulu mereka ini berat sungai masalahnya sih olywak juga kalo misalkan memang mau posisinya ini berat sungainya itu juga gila juga Ragnhunggok ayo air engine jam gila gimana ya gimana? sepatunya gitu biar saya oke begitu itu gini udah prepare dulu aja lah prepare dulu barang-barang yang harus dibawa ya gua minta tolong kalo misalkan emang kalian gak setuju oke gua terima tapi mohon liat dulu lokasinya tapi lu dengerin kita ya lu jangan main ministry itu emang punya lo tapi itu ngerasainya oke pri gara-gara isi nih mundur aja dulu ini buat yang terakhir lu liat dulu dah sebelum dilepas kondisinya gitu gua udah gua udah bikin dia gemuk gua udah bikin karakternya Bali biar temen-temen tuh liat dulu pri bahwa kita gak main-main gitu loh buka dulu aja fisiknya udah gak ada luka sundur udah gak ada apa sekarang liat badannya mungkin udah sama dengan badan gua dan karakternya kalo misalkan gua kayak ganggil jalan kembali memang udah kondisinya udah balik ke liar 100% dan udah gak kenal gua dia kemarin tuh udah semi jina kan udah semi jina karena udah sering di handle sering dibawa kesana kesini sekarang cooler ini harus kita waspada ibu kemana sih kita harus pake tools malah karena sifatnya udah gak ada kena lagi sama orang oke langsung ditutup aja maka apa bahaya masa dia gak bisa bertahan dengan kondisi yang sehat kayak gini sekarang kasian gitu loh malah gua udah mati-matian berjuang untuk legemukin dia dari kurus dari dia stress yang mau makan sekarang udah lancar makanya siapa yang gak sedih kalo makanan sih mungkin kita bisa rutin sana lepasin 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 tapi orang di situ lokasi itu tuh kita untuk bisa sampai dari panggilan untuk terakhir 5 jam pagi ini aja nih ini sekarang jam 8 kalo misalkan kita pagi ini berangkat kesana itu kita sampai sekitar jam 3an iya gua harus dangkutan semalam iya air kan bisa gak kalo air baru bisa ayo iya iya gua ikut 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 kebicanda ngomongnya jangan ngomong iya udah ayo iya udah mau stress kita ketawa dulu belum tentu si banji mau ngelakuin itu gua percaya malo iya makanya kan kalo misalkan emang udah fix kan fair kan iya udah iya iya udah udah jangan tegang jangan tegang ayo ayo tapi awas uji ya dengerin kata-kata kita iya serius intinya gak ada yang harus beli garaka gak ada yang berhenti dari youtube gak ada yang berhenti dari team dari dream team ya iya iya ini pokoknya buat kelestarian bukan buat masalah apapun eh tapi yang tau iya sebenernya kalo misalkan COVID-19 lagi gimana tapi dalam jangka waktu lama gak ada makanya gini sebulan ini kita bakal monitoring juga setelah pelepasan dia kemana aktifnya kemana kan bisa ketauan karena kita berbicaraan gak akan mungkin lari dari zona situ selama satu bulan kalo satu bulan dia mulai lari ke zona pertanian atau apa baru kita lengkap lagi kita bawa lagi ke sini oke oke kandang yang dibuat komuanto masih bisa dipakai karena kita juga kan bikin kandang yang bagus banget yang dibelakang itu pasti aman buat garaga cuma kan kandang alam yang dibuat Tuhan itu lebih bagus daripada kandang bulan gitu iya paham sekarang pada mau rame-rame masuk survei ke lokasi keempat lepasan saya pribadi memang sangat sedih sekali kita langsung ke lokasi aja oh segera ke rumah lo gimana iya atau enggak pokoknya kita harus ikut ke lokasi Dan kalau memang di sana ada persediaan makanan, pokoknya cocok untuk Garaga, apa boleh buat. Tapi kalau di sana memang, kalau untuk makanannya aja nggak aja, pokoknya kita harus tetap ngotot, nggak boleh. Tetapi khawatir Garaga itu akan nggak terkenal dan udah diendosan makabadi, tapi jadi yang akan terpagi atau nggak ada yang pemburu, pemburu mah namanya pemburu niat banget ya. Betul, betul, betul. Kalau dicari sedalam apapun itu ular, pasti dicari. Dan makanya hari ini pokoknya kita harus ikut langsung, apakah itu aman atau nggak? Sampai lokasi kurang menjentik, karena harus tetap ngotot, Garaga lepas dibawah pada kelas. Demi kamar Garaga, dan demi penyaman Garaga juga ya. Masalahnya ini demi orang banyak ini. Ini kita kan mau ke lokasi ya, menurut jadis-jadis gimana nanti untuk masalah. Memang balik lagi sih, kita lihat memang lokasinya, memang layak nggak gitu. Nah, makanya ini memang keputusan yang sangat berat ya, karena menyangkut orang banyak. Tapi Garaga ini kan udah memang banyak sekali yang udah terlanjur sayang sama Garaga. Bukan yang sekedar ke saat pilihan aja gitu. Kalau memang di sana nanti kondisi tidak layak ya, misal kurang untuk persediaan makanan, Garaga lepas hidup ya. Maunya kita harus ngotot, Garaga nggak boleh dilepasin. Tapi kita harus kompak ya. Harus kompak dengan yang lain. Mereka juga menang setuju dengan. Sebetulnya harus benar-benar oke di tempatnya. Oke? Kita kan rencana akan diperlukan lokasi ya. Iya. Nanti kalau memang kita survei lokasi memang tidak layak untuk Garaga, gimana menurut orang Gule? Kalau susah pikir? Eh, saya pergi yang masih belum list. Saya pikir, Garaga utang itu udah dendam di dalamnya. Iya, memang. Jadi bisa coba lihat ya. Oke, finding apa ya? Coba finding apa di? Hah? Cari. Cari. Jadi bisa cari makan-makan ini. Iya, memang betul. Maksud kondisi Garaga saat ini memang sudah bagus ya. Karakternya sudah, tapi sudah kembali. Tapi kalau memang nanti di lokasi lepasannya, ya, ya, walaupun nanti sudah diresipkan sama panji, kalau memang kurang layak, pokoknya kalau saat ini, teman-teman sudah saya tanyain semua. Iya. Kalau jangan ngobot, tidak boleh dilepas. Harus dibawa pulang dan masukkan. Iya. Soalnya kanjang pun juga sudah dipanggung, cukup mewah, cukup, cukup, eh, ya, ya, udah bagus lah. Iya. Jadi, kalau memang lokasi memungkinkan, bolehlah setiap kelas, ya. Iya, boleh. Sedih banget. Sedih banget, sedih banget pasti. Kamu boleh pulang aja sampai. Iya, sedih. Sedih. Karena kita campur-campur di musim, kan, mau release, tidak mau release. Yang opsi terbaik itu masih kekir. Benar-benar sangat berat, ya. Iya, betul. Maksud banyak lagi, ya. Oke, siap. Ini kita hujan-hujan gini, walaupun hujan yang gini, pokoknya kita harus ikut, kan, ya. Iya, harus ikut, ya, pokoknya. Ini mungkin yang terakhir kali. Pokoknya keputusan yang sangat sulit, kan. Oh, iya. Soalnya kita harus benar-benar survei lokasi, kita harus benar-benar menemukan di sana, kalau di sana masih menyediakan makanan untuk Garaga, dan memang tempat itu layak untuk Garaga bertahan. Kalau memang lokasi tersebut, memang tidak memungkinkan untuk Garaga dapat bertahan di sana. Bagaimana, misalnya? Kita harus ngotot. Iya, kita harus ngotot. Pokoknya nolak. Dan kita balikkan lagi ke rumah di depannya bertolak. Sejur, sebenarnya nggak bisa banyak-banyak kata ini. Karena gimana ya, rasanya itu sedih banget. Rasa sedih dan emosi itu campur hitam beraduk. Jadi kalau memang di sana, nanti tempat tersebut tidak berpotensi untuk habitat sang raja, di Kogla, artinya berarti Garaga pun akan menderita. Jadi kita nggak boleh. Nggak boleh. Harus kita tarik lagi. Harus. Oke, misalnya. Pokoknya kita kompak. Siap, kompak. Oke. Mas Raton. Gimana tanggapannya tadi kelompasan Garaga? Tanggapannya, ya pasti terakhir. Ini juga ada karena aku tahu rasanya melepaskan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Yang disayangi, jadi cukup. Dan dengan kondisi Garaga yang super jumbo, yang super keren, yang super spiral itu, ada banyak kemungkinan yang buruk yang akan terjadi sih. Benar banget. Tapi kita lihat tadi di sana, kalau memang layak-layak banget kayak habitat aslinya itu, mungkin kita bisa lebih mengiklasnya. Walaupun memang berat. Kalau memang di sana, nanti kita lihat tempatnya kurang layak, kurang, terkembang. Ya, kan ada pasangan juga. Tidak layak untuk habitat aslinya itu juga. Tapi artinya berarti karena di tempat di sana, tempat tersebut juga di sana akan menerima. Ya, kita nanti sama-sama di sana. Ya, rakan 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 rakan. Kita lihat dulu kondisi tempat di sana, apakah memungkinkan atau tidak untuk dilepaskan ya. Teruskan kita untuk supaya tempatnya. Juga ada Mbak Chen sama Mas Rapno Obis. Mas, Pak, bagaimana menurut Mas Rapno? Kalau tentang karakter dilepaskan ya. Jadi memang tidak ada jarakannya. Sudah kita melasakan? Sudah kita melasakan masalah. Jadi dia memang sangat berat dan sangat berusaha. Tidak lama, baik, garaga, dilepaskan. Kita harus berusaha. Walaupun hujan, tahun hujan, tahun banyak, kita harus berusaha. Jadi Mas ini menolak atau tidak? Sangat menolak. Tapi kalau tempat tersebut memang bagus untuk habitat King Cobra, mulai dari perjalanan makanan, pasangan ke rumahnya, memang oke, apa boleh buat ini kebaikan? Jadi gimana? Mas, nanti kalau memang ada satu hal pun yang kurang untuk melepaskan jarakannya, jadi standarnya kurang, kita tolak sama-sama. Kita harus kompak. Kompak bareng pokoknya. Kita tolak, kita tolak. Oke mas kita lihat di lokasi aja kita lihat Terima kasih ya mas Bagaimana pendapatnya dia belum ditanyain Ya ayo lagi sedih Gak sedih-sedih amat gitu dong Kita mikir gimana caranya Kalau mikir kayaknya aku udah mikir banget mas Udah nyamik-nyamik mobil Iya semua orang juga sedih Tapi kalau yang sendiri disini Kalah mikir Kita kita tambah Aku tadi berdoa mas Semoga alam itu gak terima gara-gara dilepas mas Jadi mungkin hujan, banjir, apapun itu biarkan gara dilepas Kayaknya ini hujan ya Tapi sekarang bukan apa Hujan lagi ya Kayaknya kita kurang doa Iya kita kurang doa Nanti pohonnya Tadi ini mas Bal ya Menawarkan satu emos Bagaimana itu? Bagi-bagi tempat aja Respon Jadi gini Jadi gini Garis besarnya Panji Petualang tidak butuh uang Jadi disini adalah hati nurani Yang di garis besarnya hati nurani Panji Petualang bukan uang Yang lain Panji Petualang tidak butuh uang dari kita semua Tapi hanya butuh naluri Nah hati nuraninya Terima kasih Memang sudah banyak sekali yang sudah terlambung Hayat di kita ya Jadi kita walaupun hujankah banjir Kita harus untuk ke lokasi Dan kita harus benar-benar survei lokal Apakah tempat itu layak? Betul Kalau memang gak layak untuk masalah Kita tolak Kita tolak Kita tolak Kita kompak ya Sesuai dengan yang sudah kita kesempatan Jadi saat ini Sebelum kita Kita tidak rela Galaga dilepas Betul Betul ya Yaudah Yuk langsung kita prepare lagi Siap Oke assalamualaikum semuanya Hari ini kita akan jalan ke lokasi Dari sini Sekitar satu setengah jam dulu Sampai ke Bagaimana lokasi mobil Kita gak bisa jalan lagi Sampai sekarang kita lanjutin Jalan kaki Ini aku minta Kita keluar dari zona ini Jangan ada yang story Jangan ada yang menggunakan media sosial apapun Timnya juga sama Karena kita harus merahsiakan lokasi gini Nanti bantu bikin kelompok Ketika sampai di lokasi Kita harus searching dulu Ada gak piton disana Kalau emang gak ada piton Kita balik lagi Bawa lagi garaganya Tapi kalau ada piton Dan lokasi yang memang sesuai Menurut kalian Silahkan Amin gak ada Yuk Gak apa-apa dong Gak apa-apa Yuk Yaudah yuk Kita bareng-bareng Masukin gerabil dulu Ayo kita harus jalan kalau gitu, siap semua? arahnya kesana, kita terobos sedikit tepung singkong ini sih, sedikit doang 5 jam tadi kata lu tadi? 1 jam? nanti kita nyebrang sungai abis nyebrang sungai itu kita agak jauh lagi 5 jam ini total dari sini? air lagi naik air sebanyak baju ganti dong? ntar ajalah, ini kita fokus dulu aja ke lokasi mau ikut gak? ini youtube gue loh subscribe ya oke pri ayo pri turunin pri ketinggalan kan pri enggak oke kita langsung aja jalan jangan gak ini, waktu udah jam 1 siang soalnya 2 selamat menikmati 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 oke, kita udah sampai di seperempatnya seperempatnya ini kita naik di sini dulu kita naik bukit ke atas itu nanti turun bukit, itu ada sungai selamat menikmati astagfirullahaladzim uuuh 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 terus, terus uuuh ini udah mulai masuk jona hutan Wow, keren, wow Keren banget ya Udah dari berapa jam tadi Wah, benar-benar dari pagi nih teman-teman Kita harus ikirhat dulu karena kita semua udah sampai Udah pada gempor katanya Tiga jaman lagi kita jalan sampai ke sungai Ini udah sore nih, cukup banget waktunya Cukup, ini jam 4, jam 5an kita sampai lah sejam lagi Udah nih, lepaskin aja deh gue sedih nih tempat sampai bisa Kita sampai terus ngomong aja gue, mau ngorak Ini udah bagus depan kita paksa air sampai guys Eh pokoknya gini, kita break 15 menit dulu Gue 15 menit Oke istirahat, mau minum minum dulu Nanti kita jalan lagi, nyebrang sungai udah sampai ke lokasinya Satu jam Satu jam ya Sekitar satu jam Sungai gedenya sih, dan kondisi airnya lagi luap Iya, hujannya sekarang Hujan, luap bener, nanti kita nyebrang harus nyebrang Nanti gue berenang duluan, gue pasang tali Nanti Bang Lian juga bantuin pasang tali Nanti kalian pegangan tali Go, kita jalan lagi Yuk, 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 yuk Yuk, yuk, yuk Yuk, kita udah melihat sungai ya Oke teman-teman, nah kita harus melewati, kita harus nyebrang, mungkin kita harus berenang, soalnya di dalam ini sungainya, di sungai ini nih teman-teman, coba kamera sungainya Ini beneran Ini beneran, kita nyebrang situ Bener, A Gimana? Bisa renang, kan? Aduh Aduh Nanyet dong nanti Nanti lah, kan bisa diakalin, nanti bisa ditekangin kamera men Atau diikat aja ya Aku yang bilang kepancingin Ini sekarang yang bener lah Kita berdoa, menurut kepercayaan dan reaksinan masing-masing, berdoa, dimulai K자막 on بتong Rain油 traumatulasi Ketopan Angi Unsung Keen Besar Sub indo by broth3rmax